Menyebut penumpang gelap yang dimaksud Wakil Ketua Gerindra Sufmi Dasko bukan ulama 212 atau partai pendukung koalisi. Politisi Gerindra Andre Rosyade mengatakan penumpang gelap ini adalah pihak yang menginginkan kekacauan terjadi di Indonesia dengan mengorbankan ulama dan emak-emak dalam bentrokan dengan aparat. Rencana kerusuhan juga bertujuan agar Presiden Jokowi dapat disalahkan dengan insiden tersebut. Andre menyebut Prabowo langsung menolak keras usulan yang diajukan penumpang gelap tersebut. Andre enggan menyebut siapa sosok penumpang gelap. Andre mengatakan aparatlah yang bekerja untuk membuktikan penumpang gelap tersebut. Penumpang gelap itu bukan dari partai koalisi, bukan juga dari ulama 212. Saya ingin mengklarifikasi ya, penumpang gelap itu bukan teman-teman koalisi kami, bukan juga ulama 212 yang mendukung kami. Penumpang gelap itu adalah orang yang ingin membenturkan. Orang ini datang kepada Pak Prabowo, lalu meminta Pak Prabowo untuk mendorong ulama dan emak-emak itu menjadi korban bentrokan antara aparat dengan ulama dan emak-emak. Nah Pak Prabowo tentu tidak sepakat soal itu, karena itu kan mengorbankan rakyat. Nah orang itu ingin Indonesia keos, ingin Pak Jokowi disalahkan, ingin Indonesia ini ribut.